Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Oke lanjut kita unboxing ini udah agak lama nyampe nya ya udah seminggu mungkin Hai dari tanggal 12 ya dari tanggal 12 bulan 9 sekarang tanggal berapa 20 ya 22 Hai ya tanggal 22 jadi ini adalah toko langganan saya ya di Bandung kalau beli Osram saya sarankan di sini ya dia satu dia Ori Pasti Ori karena nama tokohnya adalah aku Ori Aduh nggak kelihatan Hai nih Nah silahkan mencari nama tokohnya di Shopee atau hubungi nomor ini untuk pembelian dalam kuantiti banyak ya dan setahu saya ini adalah yang seller yang jual Osram T19 Ori yang paling murah yang saya temukan di Shopee di tempat lain dia harganya beda-beda 2005-5.000 hai oke Hai ini rincian harganya untuk led K1 T19 42.500 tapi ini hanya saya bahas dikit ya dan saya akan bandingkan dengan yang non-ori ini yang non-ori ini saya dapat waktu itu kamu kapannya udah lama sini saya nggak berani jual ya karena ini menurut saya ini enggak Ori nanti kita bahas sedikit lah ya Nah yang akan saya bahas adalah yang bohlam ini bohlam bukan led yang bawahnya harganya 12.500 per bisnya ya Oke tapi ini saya nggak bisa ngasih rincian harganya per-perbis di diskon berapa pokoknya totalnya 152 saya dapat diskon 18.000 ya jadi 134 itu dapat 3 video Osram Latte 19 dan mendapat bohlam cool blue 62335 dua biji oke dan ini yang non-ori waktu itu pernah saya bahas di video apa video khusus ya eh tetapi enggak tahu masih ada apa enggak ya videonya apa udah di breakdown apa tak donko breakdown sih dan seperti biasa kalau dibeli di aku Ori dia pakai kardus ya diminta atau enggak diminta dia dikasih kardus apalagi ini kan ada beberapa ya ya rapih sih mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya ya aku Ori tapi banyak yang enggak saya upload sih kalau di aku Ori soalnya barangnya itu-itu aja sih jadi saya eh uploadnya jarang-jarang kalau yang di aku Ori soalnya ya ya kalau nggak beli Osram ya Osram jarang di yang lain nah ini karena ini saya ada beli bohlamnya ini yang cool blue tadi cool blue itu warna kacanya biru tapi kalau dinyalain itu dia putih ya ya nggak putih putih banget kayak LED cuman warnanya beda sama warna bohlam pada umumnya ya yang apa namanya yang notabene warnanya kuning nah ini dia oke ini surat jalannya atau packing listnya ya 32 62335 ya ini saya pilih yang 25W karena saya biasa paketan yang untuk X-ray X-ray itu pakenya 3635 atau 36 gitu tapi kalau pakai 35 atau 36 dia akan leleh ya makanya saya pilih yang 325 kita hitung yang dulu bener ya ada ada 3 yang LED cuman belakangnya 2335 nya ada yang aduh kita bahas sedikit ya perbedaannya nah yang sebelah kanan ini yang Ori yang sebelah kiri ini yang non Ori ya dicurigai or nonori Hai yang bisa dilihat dari penampilannya atau warnanya atau karakter warnanya seperti ini yang paling mudah dilihat adalah warna orangnya dan ini ini lebih tajam ini agak buram kemudian eh saya selalu memperhatikan tulisan AC DC nya c-nya c-nya ini baik di Aceh bapun di DC dia ada ujungnya ini ya kayak stop kontak itu atau apa namanya stiker ya kalau ini enggak ada ya c-nya c-biasa c-nya juga c-biasa ini kayak time news Roman hahaha fontnya Oke ini enggak saya buka karena nanti kalau mau kalau dibuka pas kalau ada pesanan aja nah yang paling terlihat lagi ininya ya ininya dia berwarna yang ori yang nonori jadi dia enggak berwarna sama-sama ada ininya sama-sama ada stikernya jadi stiker sekarang enggak menjadi patokan ori atau tidaknya ya Hai yang bawah ini yang ori yang atas ini yang nonori bisa dilihat Hai warna orangnya juga seperti ini penempatan-penempatan fontnya ya juga berbeda Oke ini sekilas aja saya dibahas nah sekarang yang selesai bahas dan saya buka adalah yang mengukur dulu Hai Osram cool blue ini eh jadi nih bohlam pijar ya HW hyper white tuh jadi ini cahayanya warnanya warna putih ya walaupun gak seperti ini OLED dan ini original ya bisa dilihat dari apa sih namanya nih Hai presannya ini ya Hai ini kan presannya kalau yang nonori enggak ada tulisan pet ya dan berantakan juga ininya apa namanya Hai hasil presnya kalau ini dia rapih tulisan pet g abdul 55 kos 5500 kak nah langkah jangan dia lebih enggak terlalu putih ya karena kan kalau putih itu 6000 ya jadi makin kaknya itu makin kebawah itu makin tidak mendekati putih ya ini kan cuman beda 500 ya tapi ini up to ya vibration resistant apa tuh artinya bebas-bebas tahan getaran Oke ini bagian bagian luarnya atau bagian depannya seperti ini hai 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 bagian belakang seperti ini tuh 62335 CB kodenya ya CB itu full blue mungkin ada yang warna kuning ya dulu sih saya pernah jual yang mungkin 10 tahun yang lalu dia ada yang kuning Hai original spare part quality udah tulisan atau logo seperti ini dan ini nomor barcode-nya Hai ini yang FCE apa tuh artinya ya jadi begini doang ya enggak ada barcode-barcode yang kotak atau GR ya sekarang kita buka ya ini 25watt 25watt kita buka kita lihat fisiknya ya tapi seharusnya kita coba sih ini tidak boleh dipegang ya ininya kacanya ya seharusnya tapi kita coba aja ya kita coba perlihatkan saya bisa menggunakan lap karena takutnya kenapa-kenapa Oh dia eh berpaduan antara ripetan Hai dan di bagian bawahnya ada tulisan Osram 12 garis miring 25watt jadi jauh dekatnya 25watt ya ada kodenya ini mungkin enggak kelihatan ya di kamera saya juga ini tuh Hai ada kode yang kayak di dosenya itu Hai ya ada tulisan PRC paper public of China kayaknya ya 12.500 nah ini seperti ini Hai kalau oboh lam yang bagus itu ya nih saya melihatkan itu kan ada dua pijar ya Nah ada dua kawat pijar nih kelihatan nggak sih coba saya nyalain lampunya ya tuh ya kan ada dua kawat pijar seperti itu ya Hai ini kalau lampu jauh nyala yang bawah Nah itu kawat pijarnya atas sama bawah kalau lampu dekat nyala yang atas Hai Nah kalau yang bagus itu atau yang ori itu ya bisa dilihat dari posisi ininya tonggolan ini nih tonggolan ini dia sejajar garis lurus dengan garis lurus mendatar maksudnya ya Jadi kalau misalkan ininya mendatar karet ekar kawat pijarnya mendatar seperti ini kan begini ya jadi kalau begini Nah itu segaris dengan yang ini jadi anggapnya ini berdiri di atas kawat pijarnya ya tegak lurus seperti ini di kawat pijarnya yang horizontal jadi kawat pijar horizontal ininya dia menghadap vertikal seperti ini menghokum menghadap vertikal sih karena ada beberapa bohlam yang non-original banyak sih saya temuin bahkan saya ada sering jual ya yaitu dia kawat pijarnya miring seperti ini tapi ininya dia lurus jadi enggak sejajar berbentuk huruf T gitu ya itu banyak sekali Hai ya mungkin susah dipahami ya bahasanya ya Hai tuh dia jadi kawat pijarnya ini kok Hai mati nyambung-mati nyambung sininya Hai nah tuh itu kan ada kawat pijar ya Nah seperti ini ini kan berposisi sedang horizontal karena saat dipasang di vera di vertikal di reflektornya nanti posisinya dia harusnya seperti ini Hai dia berbentuk horizontal dan ininya posisi tonggolannya ini dia nanti ada di atas kalau udah dipasang di ini ya kalau udah dipasang di reflektor Hai sekarang kita coba nyalahin warnanya putih kayak gimana sih ya saya nyalin adaptornya dulu ini kemungkinan sekolah dipegang panas ya bukan kemungkinan lagi emang panas ya jadi saya enggak memegang bohlamnya atau kacanya saya memegang bagian sininya dan saya jepit aja jadi yang saya pegang tuh penjepit buayanya kita mau lihat warna putihnya seperti apa kan Bismillahirrahmanirrahim ini untuk lampu dekat putihnya seperti ini ya mungkin di handphone enggak kelihatan ya nanti kita matikan lampunya jadi karena ada kaca warna birunya warna kuningnya terfilter sama kaca biru tuh jadi warnanya putih seperti ini Hai dan dia kayak ada embunnya gitu ya Hai tapi itu bukan bun ya tapi itu gas ya ini sekarang kita matiin lampu studio nya biar lebih terlihat lebih terlihat warna putihnya kita matiin lampu handphonenya nah Hai tuh putih seperti ini ya walaupun enggak seputih LED tapi dia emang ada kayak semacam visualisasi warna putih yaitu Hai tuh ya ya kita hadapkan dari miring nah seperti ini oke jadi eh untuk yang mencari bohlam dengan warna putih yang mendekati LED ya saya sarankan pakainya yang ini nih Osram dulu ada yang merek Auto Vision yang kuning itu yang biru yang bahkan yang warna original bohlam tapi sekarang susah dicari tuh Auto Vision yang kayak gitu ya saya menggunakan lap supaya nggak terlalu panas Nah ini dia ininya apa namanya posisi dalam keadaan matinya Hai seperti ini Hai Oke demikian hasil unboxing dan penjelasan singkatnya mudah-mudahan berguna Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai